Ya, itu kepedekan nama dari Yah, ini bukan Halilu'al atau Halilullah, tetapi Halilu'iyah. Nama yang sepenarnya. Sebenarnya, yang saya kan percaya dengan kristus itu kan setelah nikah sama ibu nyaman. Dulunya saya kan remani. Dulunya, iya. Bukan, lak. Dulunya saya kan remani. Dulunya, iya. Bukan, lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabatuan Vila, ini kita temui lagi sebuah video yang sepertinya adalah proses penginjilan kepada umat Hindu. Dan kalau saya cek beberapa videonya, ini sepertinya memang sering videonya itu berada di sekitaran Bali. Tapi Bali sebelah mana kita nggak tahu. Dan di situ barusan disampaikan bahwa dia dulunya adalah seorang Hindu. Dan kemudian, bapak dan ibu yang mendatangi orang Hindu ini, sepertinya dia berasal dari keyakinan Yahudi-Mesianik. Yaitu, Yahudi-Mesianik ini seperti apa ya? Kebudayaan, kebudayaannya itu mengikuti tradisi Yahudi, tetapi iman dan akidahnya itu mengikuti keimanan Kristen. Di mana Yesus itu juga dianggap sebagai juru selamat. Nah, ini kita bisa baca apa itu Yahudi-Mesianik. Yaitu suatu gerakan iman yang relatif modern yang dikenal sebagai Mesianik Yudaisme. Menggabungkan keyakinan Yahudi dan Kristen dengan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mesianik Yahudi berusaha mempertahankan warisan Yahudi mereka dan mengikuti gaya hidup Yahudi. Sementara pada saat yang sama memeluk teologi Kristen. Jadi, seperti sinkretisme agama antara Yahudi dengan kekristenan. Karena saya lihat di channel ini juga ada beberapa video itu yang ibadahnya mirip-mirip Yahudi. Dia juga menggunakan atribut-atribut Yahudi. Seperti kipah yang ada di kepala si laki-laki sebelah kiri barusan ya. Ibadahnya suka memakai itu satu keluarga dan juga memakai atribut semacam kain yang diselimutkan di punggung gitu ya. Itu kan kebiasaan Yahudi. Tetapi, ibadahnya dengan nyanyi-nyanyi memuja Yesus. Itu nanti saya tunjukkan ini channelnya ya. Kemudian, banyak orang Kristen melihat Mesianik Yudaisme sebagai sekte agama Kristen. Sebagai penganutnya menerima keyakinan kunci dari iman Kristen. Mereka mengakui perjanjian baru sebagai bagian dari kitab suci mereka misalnya. Dan mereka percaya bahwa keselamatan datang karena rahmat melalui iman kepada Yesus Kristus. Juru selamat yang dijanjikan, yang dikirim dari Allah gitu ya. Jadi memang sama teorinya masih teori Trinitas. Cuman masalahnya kenapa mereka sampai mendatangi orang-orang Hindu. Nah ini perlu diantisipasi sebetulnya bagi umat Hindu. Anda ini sudah beragama kan. Tentunya kita tidak mau agama kita diusik oleh agama lain. Ya jadi waspadailah kepada umat Hindu. Dan mari kita tonton apa yang disampaikan oleh si pendeta Kristen Yudaisme ini tadi. Sebenarnya nama Tuhan itu adalah Yahweh. Terus nama putra yang turun ke dalam dunia yang adalah Bapak Yahweh sendiri adalah Yeshua. Yeshua Amashiyah itu nama sebenarnya. Sang Mesias. Yang telah mati dan mati untuk kita semua. Nah jadi oleh sebab itu, pada saat kita sekarang sudah tahu kebenaran, Tentukan pilihan, apakah mau menerima anugerah keselamatan yang sekarang ini Bapak Yahweh terbuka tangan untuk keluarga di tempat ini. Untuk mengambil keselamatan itu. Karena tidak semua orang Bapak Yahweh pilih Pak. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak semua orang, bahkan pendeta, profesor, itu dipilih sama Tuhan. Mereka tetap dibutakan, masih ada selubung yang menutupi mereka. Sehingga mereka tidak mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Yang disambah Abraham, disakkan. Dan kita hari ini menjadi saksi. Bapak Yahweh memenuhi Pak Cikgu. Pak Ketutnikan. Ibu menikah. Untuk kerimaan kita keselamatan di dalam Bapak Yahweh. Tuhan Yeshua Amashiyah yang di dalam Wah Kudus. Ada dasar filmnya kita keselamatan di dalam Cita Bapak Yahweh. Jadi sama artinya ya. Sama. Namanya kan. Namanya salah. Bapak bisa baca, Pak? Kalau enggak, saya akan bacakan ya, Pak. Jadi ikutin. Terumah, ayat 13. Bapak bisa ikuti saya sama aku ya. Ikutin ya, Pak. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh. Kepada nama Yahweh. Dia akan diselamatkan. Dia akan diselamatkan. Amin. Jadi orang berseru kepada nama Yahweh. Itu akan selamat, Pak. Amin. Dan itu yang ditutupi oleh setan. Supaya manusia tidak kenal siapa pencipta, siapa juru selamat, siapa yang menyelamatkan manusia. Makanya ribuan tahun nama itu seolah-olah tenggelam. Nama itu seolah-olah dihilangkan dan bahkan diganti. Dengan nama itu asing yang bukan dari Cita Bapak. Dibelokkan. Dibelokkan. Yahweh jadi Allah. Nama Yeshua jadi Yesus. Bahkan ada Isa Al-Masih, Jesus Christ. Macem-macem, Pak. Nama-nama di dalam ilman ke-Kristana. Hari ini kabar sukacita. Bapak Yahweh memberikan pengetahuan penuh. Bahwa nama yang pencipta lagi dan dunia adalah Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya. Mungkin sebut ini dulu, Pak. Biar nabimu. Terjemahan barunya aslinya. Bapak kan biasanya punya kitab kuci. L-A-I itu ya Pak ya. Terjemahan baru itu ya. T-B. Kalau T-B tertulisnya di Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Akan diselamatkan. Pertanyaan. Tuhannya yang mana? Banyak ribuan nama Tuhan di muka bumi. Tuhan bukan nama. Tuhan bukan nama. Tapi gelar. Contoh Presiden Joko Widodo. Presiden itu gelar. Joko Widodo adalah anak. Nama-nama. Harus dibedakan. Tuhan itu bukan nama. Tetapi gelar. Sebagai saban sikta. Nah ini harus jelas nih. Nama Tuhan. Tuhan yang mana? Ada Kwan Kong. Ada Kwan Him. Ada Nyerohokidul. Krishna. Brahma. Yang mana? Karena kalau di L-A-I-B. Kamus paling belakang. Kata Tuhan. Itu mengganti sebenarnya nama sesungguhnya. Salinan dari nama Elohim Israel. Yaitu Yah Muli. Jadi Bapak kalau melihat kata Tuhan. Nah kita harusnya diganti dengan nama ya. Yahweh. Jika video ini sampai di Bapak Ibu. Tandanya Allah memilih untuk membantu. Dan pilihan ini Bapak Yahweh berikan kepada manusia. Tinggal manusia memilih. Mau atau tidak. Kalau bisa dibantu di kamus soal kita. Atau Tuhan. Kamu bilang nanti kali 325. Jadi dia Alkitab sendiri yang menjelaskan. Bahwa Yahweh itu bukan versi kami. Tetapi benar-benar memang tertulis. Tuhan salinan dari nama Allah Israel. Yaitu Yahweh. Jadi yang di Alkitab yang ada tulisan T, U, H, A, N, huruf besar semua itu. Itu harusnya Yahweh. Bukan Allah. Bukan Allah. Bukan hanya Tuhan. Tapi Yahweh. Jadi ada di sini. Kita mengimani firman Tuhan itu. Sama Alkitabnya. Hanya nama Tuhannya yang dipulihkan sudah. Itu dibelokkan di situ ya. Dibohongin kita. Dibohongin sama penerjemah. Yang awal menerjemahkan kitab suci ini kan orang muslim. Namanya. Abdullah bin Abdul Qadir Monsi. Orang Arab. Orang Arab. Tamil. Muslim. Dia pikir Tuhannya orang Israel yang bernama Yahweh itu. Bisa dia ganti dengan nama Tuhannya dia yang si Allah itu. Disamakan. Disamakan ya. Disamakan. Tapi itu salah. Ya oke. Terusin besok. Iya. Dan nanti dikasih Alkitab. Iya. Iya. Dan ternyata sekarang pendeta-pendeta itu sebenarnya sudah tampak. Nama Yahweh. Cuma dia pakai untuk jadinya sendiri. Iya. Dia tidak mau memberitakan kepada jemaatnya. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Takut kehilangan jemaat. Takut dipecat sinodik. Takut di... Takut di... Piringnya pecat. Piringnya goyang. Piringnya goyang. Piringnya goyang sesat. Terlalu banyak pertimbangan untuk ruginya, Pak. Tapi yang dipikir bukan kebenaran. Tapi justru mereka lebih berat kepada dunia ini. Dunia. Mereka lebih takut sama manusia. Dan takut sama Tuhan. Apa-apa Yahweh? Jadi kalau kita tanya, pendeta tahu nggak nama Yahweh? Saya yakin tahu, Pak. Pendeta-pendeta besar itu semua tahu nama Yahweh. Gilbert, semua lah Timotius Arifin, semua Niko, semuanya itu sudah... Lata Riva nawang. Riva nawang. Nama Yahweh. Jadi ini bukan nama yang sesat, Pak. Saya kan memang begini, Pak. Nama yang sebenarnya. Nanya yang saya kan percaya dengan Kristus itu kan setelah nikah sama Ibu Nyoma. Iya. Dulunya saya kan remani. Dulunya. Kan nggak begitu mendalam bidang Alkitab. Nggak apa-apa, Pak. Itu masa lalu. Jadi sebenarnya saya nggak jelas. Nah, untuk itu mengerti. Tapi kan orang latar belakangnya dari Hindu saya kan nggak. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasih dan punya waktunya sendiri, Pak. Jadi Bapak sama Ibu digiring terus sampai kepada pengenalan penuh. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Pribadinya siapa? Namanya siapa? Pengajarannya juga bagaimana? Yang sebenarnya. Karena selama ini mungkin kita sejauh, ya kita semua ini background-nya Kristen, Pak. Yang nyembahnya juga, yang nyembah yang Arab itu Yunani juga. Ya, tetapi karena kita mau terus cari kebenaran, Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menyambahkan. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah pintu akan diperlukan. Dan bagaimana dengan cara yang luar biasa, Bapak menggiring kita sampai kepada pengenalan. Ini loh nama ku yang sebenarnya, Yahweh. Di dalam nama Tuhan, Yeshua Hamasyah. Yeshua dalam bahasa Ibrani, arti katanya itu luar biasa. Bukan sekedar nama gitu aja. Tapi mengandung kuasa dan kekuasaan. Selamatan. Luar biasa itu artinya salvation atau keselamatan. Jadi Bapak ngomong Yeshua, berarti Bapak mengakui ada keselamatan. Selamatan. Bagi hidup Bapak. Yahweh juga punya arti. Lihat tangan, lihat patuh. Siapa yang tangannya dibatuh? Yeshua Hamasyah itu sendiri yang melihat. Yahweh itu sendiri. Turun ke dalam dunia jadi manusia. Dialah juru selamat kita. Tidak ada juru selamat lain, Pak. Selain nama Yahweh, tidak ada. Bacainlah. Bacainlah. Dibacainlah. Diikutin ya. Diikutin supaya mantap sepandang. Ya saya. Pak 3, 11. Diikutin sama Pak. Pak Ketut sama Punyumat. Juru selamat satu-satunya yang menjamin keselamatan kita. Baca. Baca. Aku alaku. Aku akulah. Aku akulah. Yahweh. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Berarti tidak ada juru selamat selain Yahweh. Yahweh itu Yahishuah. Jadi kalau ada sesembahan selain nama Yahweh. Pasti dipastikan itu bukan juru selamat. Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan dapat tidak kira-kira. Satan. Berhala. Berhala. Dan tentunya tidak membawa kita kembali keselamatan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan yaitu Yahweh. Di dalam nama Tuhan. Yesuah. Yesuah artinya keselamatan. Baik Pak. Ini. Pak. Ini kan aku akulah Yahweh. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Sedangkan yang perjemahan yang ini. Yang tadi itu. Aku. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan ini kan umum tadi. Bukan nama. Bukan nama. Tadi kan yang di kamus itu orang. Tuhan adalah salinan dari Tuhan Israel. Yaitu Yahweh. Nah. Terjemahan inilah yang tepat. Yang benar. Yang benar. Gitu. Ya. Paham Pak Kedut. Pak Ibu Nyoman paham. Iya. Jadi ini bukan pengajaran baru. Pak ini sudah. Bukan. Itu sejak awal dunia. Awal dunia dijadikan. Bahkan nama Yahweh itu kekal Pak. Kekal sama-sama. Pasirnya ya. Cuma pemahaman manusia saat ini baru dibuka kan Pak. Bahwa nama sesungguhnya itu adalah nama Yahweh di dalam Yeshua. Bacain Yesaya 42 ayat 8. Supaya tahu nama si Tano Bapak di surga ini. Nah itulah tadi sepenggal video di mana si pendeta dan berserta kroni-kroninya ini mendatangi umat Hindu sepertinya ya. Dan ini saya tunjukkan kepada Anda umat Hindu. Barangkali Anda memiliki kepentingan dengan video ini. Silahkan Anda akses channelnya Yosef Aditya Eka Putra. Nah kalau saya si umat Islam tidak ada kepentingan karena memang ini hanya antara Hindu dengan Kristen. Kristen Mesianik. Dan tidak ada sama sekali menyinggung soal Islam tadi di situ. Jadi ya saya hanya memberikan video. Memberikan informasi ini. Dan pastinya ada seseorang atau pastinya ada umat Hindu yang merasa berkepentingan dengan video ini. Entah mau dicegah atau bagaimana. Kita persilahkan saja. Demikian dari kami. Wabila Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.